Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Terima kasih kerana masih setia bersama dengan admin di dalam channel ini Tontonan bapaknya amat dihormati semua Satu isu hari ini ataupun satu berita hangat yang saya nak kongsikan kepada anda semua Dalam satu artikel daripada harapan daily.com Terkejut tahu Sultan Ibrahim masih teruskan tradisi ini Walau bergelar agong, untung siapa dapat Melalui tajuk artikel daripada harapan daily.com ini Pasti menjadikan persoalan kepada ramai orang Namun bagi saya, apa yang dilakukan Yang diperluan agong 17 Sultan Ibrahim ini Pasti mengharukan rakyat Malaysia Tidak kira mana-mana pemimpin-pemimpin politik juga Artikel daripada harapan daily.com Dikala orang ramai kebanyakannya memilih untuk menghantar ucapan raya menerusi whatsapp atau media sosial Lain pula yang dilakukan ketua negara yang disayangi ramai Yang dipertuan agong Sultan Ibrahim Baginda difahamkan lebih memilih untuk meneruskan tradisi Mengutus kad raya bagi menzahirkan ucapan Aidilfitri Menerusi hantaran yang dimuat naik di ekon Facebook rasmi Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim Dilihat berkenan untuk menandatangani 200 kad ucapan semalam Seri Paduka Baginda amat gemar mengutus kad ucapan Aidilfitri Secara tradisional kerana ia lebih mengeratkan hubungan antara istana dan rakyat jelata Tanpa mengira agama dan bangsa Selain itu, Seri Paduka Baginda turut mengutus kad ucapan Aidilfitri Kerana ia bukan sahaja lebih unik dan istimewa Malah sangat klasik kata hantaran itu semalam Sejak dahulu lagi, Sultan Johor itu tidak pernah terlepas dari tradisi kegemarannya Yaitu mengutuskan kad raya Pada 2018, Baginda sendiri pernah menuai perhatian rakyat Selepas berkenan menandatangani 1.000 kad ucapan Hari Raya Bagi saya, Tonton Rapa Puan yang amat dihormati Melalui tajuk artikel ini, terkejut tahu Sultan Ibrahim Masih teruskan tradisi ini, walau bergelar agung Untung siapa dapat? Maksudnya, untung siapa yang dapat kad ucapan raya Daripada yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Bagi saya, saudara-saudara ini pasti satu lagi tindakan Ataupun keputusan yang dipertuan agung Yang pasti mengharukan seluruh rakyat Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tontonan dan bapak-bapak yang amat dihormati Satu perkongsian yang amat menarik hari ini Yang mungkin menjadi persoalan di fikiran ramai orang Ini adalah berkaitan dengan Pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak Oke, sebelum kita meneruskan Pastikan anda menonton video ini sampai habis Untuk mengetahui apa misteri yang bakal dirungkai di dalam channel ini Berkaitan dengan keadaan sebenar Najib Razak di penjara kajang Oke, selamat datang ke channel ini Bagi anda yang baru di dalam channel ini Selamat bergabung Anda akan mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia Dan jangan lupa untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Saudara-saudara, saya mendapat maklumat Dimana Najib Razak mendapat layanan istimewa di penjara Namun layanan istimewa ini menjadi persoalan kepada saya sendiri Adakah layanan istimewa ini Najib dilayan di penjara Seperti banduan yang lain Ataupun mempunyai bilik khas Najib sendiri Yang mungkin kita boleh cakap mewah Yang mempunyai dapur sendiri Mempunyai katil yang luas Bukan seperti banduan lain Itu menjadi persoalannya Mungkin makanan Najib juga tidak sama dengan makanan Banduan-banduan lain Disebabkan perkara ini Yang menyebut bahwa Najib mendapat layanan istimewa Itu menjadi persoalannya Saudara-saudara, terdapat satu pendedahan Daripada Malaysia kini Daripada salah satu banduan Dari penjara kajang yang sudah dibebaskan Artikel daripada Malaysia kini 1G Najib dapat layanan sangat istimewa di penjara Sebelum ini segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahawa Bekas Perdana Menteri Najib Razak Sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara kajang Nah itu menjadi persoalan pertama sebelum ini Ini karena menurut mereka tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu Selain layanan istimewa Yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara Namun penceramah Wan Jiwan Husin yang baru saja menghabiskan hukuman penjaranya di sana Menyatakan Najib sememangnya di penjara itu Dan malah mendakwa dia menerima layanan sangat istimewa Persoalan pertama adakah Najib berada di penjara atau tidak Sudah terjawab Najib memang berada di penjara Nak cakap dia tidak nak cakap dia lari itu tidak benar Dalam wawancara bersama Malaysia kini susulan pembebasannya Wan Ji berkata dia pernah melihat kelibat Najib ketika menjalani hukumannya Kalau ada orang kata Najib tiada dalam penjara itu tidak betul Memang dia di penjara kajam Hari-hari dia ada di situ Kecuali kalau dia ada urusan luar Seperti perbicaraan di mahkamah Katanya kepada Malaysia kini pada 25 Mac Bagaimanapun Wan Ji mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa Berbeza dengan banduan-banduan lain Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan yang macam kita yang lain Dia pakai biasa saja macam duduk di rumah Bukan pakai suit tak adalah Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah Saya di situ pakai baju banduan Katanya sambil menambah Najib ditempatkan di blok istimewa Berbeza dengannya Memang dia istimewa sangat Bukan sekadar istimewa Tapi istimewa sangat dakwanya lagi Malaysia kini telah menghubungi pihak Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Jabatan Penjara Malaysia Untuk mendapatkan respon berhubung dakwaan ini Wan Ji bebas sepenuhnya pada 22 Mac lalu Setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara Ekoran sambitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor Pada 2014 Melalui program itu Wan Ji yang merupakan bekas pegawai kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berkata Dia dibenarkan tinggal di luar tetapi tidak boleh bergerak bebas Menceritakan lebih lanjut Wan Ji berkata Dia tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan Najib Sepanjang berada di penjara Kajang Najib ini saya tak jumpa Cuma nampak Blok saya yang belakang sekali Dekat kawasan padang ada satu blok lain Dan Najib ada di situ Jadi Bila peguam datang berjumpa saya Saya berjalan dan nampak dia Bercakap tak boleh sebab jauh katanya lagi Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta Selepas disambitkan bersalah Pada 2 Februari lalu Lembaga Pengampunan membuat keputusan Mengurangkan hukuman tersebut Kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta Dengan itu Najib dijangka akan dibebaskan Pada Ogos 2028 Memang salah Najib akan dibebaskan Tapi dijangkakan pada Ogos 2028 Dan dia boleh dibebaskan lebih awal Atas kelakuan baik pada Ogos 2026 Selepas menjalani 2 per 3 Dari tempoh hukuman penjara Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih kerana menonton!